Intro Tepat jam 12 siang tanggal 27 Februari tahun 2022 lalu Warga Dusun Nurib, Desa Ngasem, Kecamatan Tegal, Rejo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Digemparkan dengan temuan sesosok jasad perempuan yang tersangkut di tengah bebatuan Di aliran sungai Bolong, Kabupaten Magelang Kondisi jasad tersebut sudah dalam keadaan yang memprihatinkan Selain tanpa identitas, kondisi tubuhnya juga mulai tercium aroma yang tidak sedap Dan juga beberapa bagian tubuhnya terdapat luka Dan saat ditemukan, mohon maaf tanpa mengenakan busana Warga yang menemukan jasad itu pun melaporkan ke pihak kepolisian kota Magelang Tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 12 siang Dimana masyarakat melaporkan adanya seorang perempuan tanpa busana itu meninggal di pinggir sungai Singkatnya, jasad dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit Guna keperluan lebih lanjut Singkat cerita, dalam proses penyelidikan jasad perempuan yang ditemukan tanpa identitas tersebut Rupanya dalam sebuah informasi ada yang mengenali jasad perempuan itu Setelahnya, belakangan diketahui bahwa jasad perempuan itu bernama Rianti Usia 49 tahun, warga perumahan Taman Raya, Desa Mangku Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Usut punya usut, dalam keseharianya Rianti adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak Dan rupanya, status Rianti adalah janda Dari hasil autopsi, Rianti mengalami luka serius pada bagian wajah dan kepala Korban ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan di sana Yang ini salah satunya luka didai berupa sopekan Singkat cerita, pihak kepolisian terus bekerja keras guna mengusut kasus ini Lewat informasi anak korban Dalam penyelidikan, satu persatu informasi mulai muncul ke permukaan Dimulai pada hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 lalu Menurut keterangan anak Rianti Rianti dijemput oleh seorang pria yang asing bagi anak Rianti Alhasil, salah seorang anak Rianti meminta KTP pria asing itu Namun, pria tersebut beralasan seperti ini Dek, KTP-nya ketinggalan, mohon maaf ya Begitu kira-kira Namun, tak kehilangan akal Sang anak mengambil ponselnya Lalu diam-diam memfoto pria asing tersebut Nah, dari sini, pihak kepolisian mulai menguak sebuah informasi lebih dalam Dan melakukan usaha penangkapan terhadap pria asing ini Alhasil, pada tanggal 1 Maret tahun 2022 lalu Polisi menggerebek lokasi tempat daripada pelaku ini di daerah Cilandak, Jakarta Selatan Pelaku ini sedang berada di rumah yang diketahui Rumah itu hanya tempat untuk pelaku beristirahat Seusai bekerja di salah satu proyek pembangunan apartemen Belakangan pria tersebut bernama Embasori Usianya 42 tahun Yang tercatat sebagai warga desa Dawung Kecamatan Tegal, Retjo, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Dalam kehidupan kesehariannya Embasori bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta Selatan Embasori pun diketahui sudah memiliki istri serta dua anak Setelah menggeledah, polisi menemukan bukti Sepasang sepatu yang digunakan pelaku saat menjemput korban Dan tanggal 9 Maret tahun 2022 lalu Embasori resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dalam sebuah keterangan, pelaku ini mengatakan bahwa Dengan tega menghabisi Rianti teman dekatnya Yang ia kenal via Facebook pada tahun 2021 silam Ia mengatakan bahwa Ia sering dibanding-bandingkan dengan mantan Rianti Bukan hanya itu Ia pun didesak untuk menikahi Rianti secara sirih Yang pertama ya itu Dia itu sering Membanding-bandingkan saya Sama mantannya dia Nah terus yang kedua kali Dia nunggu desak Mengajak nikah sirih Tapi kan aku belum siap Pada awalnya hari Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 lalu Embasori menjemput Rianti di rumahnya di Bekasi Untuk mengajak Rianti ke kota Magelang Rianti pun bersedia Lalu di hari yang sama Mereka langsung otw ke Magelang Menggunakan motor milik Rianti Waktu berjalan Tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari Tahun 2022 Mereka berdua sampai juga di Magelang Dan mereka berdua pun sempat singgah Ketempat wisata Yakni ke Candi Borobudur Setelahnya Mereka menginap di salah satu hotel Di daerah Secang, Magelang Dari perbincangan di hotel itu Rianti meminta lagi Dinikahi secepatnya Singkat cerita Pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 Tepatnya di pagi hari Embasori mengajak Rianti pergi ke Sungai Bolong Untuk mandi Namun Rianti menolak Karena saat itu keadaan sedang dingin Dan ia mau pergi ke Sungai Bolong tersebut pada siang hari Katanya Dan siang hari pun tiba Mereka berdua datang ke Sungai Bolong tersebut Rianti Mulai melepas segala perhiasan yang ia bawa Serta mohon maaf busananya Setelahnya Mereka berdua langsung memasuki air di Sungai Bolong tersebut Ketika Rianti lengah Rianti mendapatkan serangan dari belakang Ya, serangan itu dari Embasori Embasori melayangkan dua kali pukulan Menggunakan batu besar di area belakang leher Rianti Dan membuat Rianti kehilangan nyawa Dan seperti yang kalian semua duga Ia kabur dengan membawa semua barang berharga milik Rianti Plat nomor motor Rianti pun sempat dipalsukan oleh Embasori Di daerah Temanggung Sesampainya di daerah Banjarnegara Ia menitipkan motor korban ke salah satu temannya Setelahnya Embasori menelpon pacar satunya Setelah bertemu Mereka berdua menuju ke Jakarta Namun Embasori sempat terlebih dahulu Mengantar pacarnya ke Bogor Lalu Embasori melanjutkan perjalanannya Hingga sampai di lokasi kerjanya Di daerah Jakarta Selatan Hingga kabar penangkapan Embasori terjadi Namun di sisi lain Anak dari Rianti membantah Tudingan jika Rianti mendesak untuk dinikahi Bahkan menurut anak korban Embasori berkata Akan memperkenalkan ibunya Ke keluarga besar Embasori Yang berada di Magelang Saya pasti saya bantah ya Kalau penuturannya Keterangannya seperti itu Karena Ibu saya tuh gak pernah maksa Untuk dinikahi gitu Karena saya pun Kalau ada yang mau nikahin ibu Pasti saya minta Kenalin dulu ke saya Cuma dari keterangan saudara Katanya Justru diajak ke Jogja itu Untuk dikenalin keluarga besarnya Dan Mau dinikahin disana Kan udah pasti niat si pelaku itu Untuk ngambil Barang-barang milik ibu saya kan Termasuk kayak Motor Handphone Halung Ngelang Cincin juga ada disitu Sempat ada tetangga Itu kan Ibu pamit ke tetangga Mau pergi Cuma gitu doang Cuma Tetangga itu curiga Kok Perihara ini dipakai semua Pergi Coba Tolong Dicek orangnya kayak apa Minta foto Apa KTPnya Difoto KTPnya Cuma ya pada saat itu Pas adik saya minta itu Si pelaku bilang Alasannya ketinggalan KTPnya di kantor Akhirnya Difoto lah Cuma foto Orangnya aja Tanpa KTPnya Nampaknya Rianti sudah benar-benar Masuk ke dalam perangkap Playboy Cap Kampung ini Pasalnya Selain sudah mempunyai Istri dan anak Embasori pun Mempunyai dua pacar Satu diantaranya Adalah Rianti Seperti aku kan Enggak Laku Terus saya carinya Janda Yang mau menerima Aku apa adanya Saya punya istri Satu Apun anak saya Dua Pacar Dua Satu dimana Satunya Di pacar negara Dari tangan Embasori Pihak kepolisian Magelang Berhasil mengamankan Barang bukti Di antaranya Satu sepeda motor Cincin Uang tunai Sebesar Rp393.000 Kalung emas Handphone Kacamata KTP Dan Kartukis Pesangat Sal Mengingat Korban Menuntut Untuk Dini Dini Kapan Atau Dini Kain Oleh si Pesangat Disinilah Munculnya Untuk Perasukan Tidak-tidak Tersebut Pada sebuah Rekonstruksi Ada 26 Adegan Yang diperagakan Langsung Oleh Embasori Dimulai Dari pelaku Menjemput Korban Hingga Terjadinya Aksi Pembunuhan Atas Perbuatannya Ia Dikenai Pasal 338 Junto 340 Ancaman Hukuman Seumur Hidup Atau Hukuman Mati Informasi Tambahan Walaupun Istri Sahnya Mengetahui Embasori Telah Masuk Penjara Ia Sebagai Istri Sah Sudah Memaafkan Perbuatan Dari Suaminya Atas Dasar Agama Sebenarnya Di kampung Embasori Dahulu Pernah Berjualan Nasi Goreng Akan Tetapi Hasil Yang tak Maksimal Membuat Embasori Beranjak Merantau Jakarta Semoga Lewat Kasus Ini Kita Bisa Ambil Sisi Positif Jadilah Suami Yang Bisa Dicontoh Istri Dan Anak Anak Kalian Ingat Selalu Bagi Teman Teman Yang Merantau Fokus Tujuan Awal Kalian Ada Keluarga Yang Setia Menunggu Kalian Di Rumah Dan Semoga Korban Diterima Di Sisinya Saya Mas Kepo Dengan Segala Kesalahan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh